Hai semuanya jumpa lagi di channel disini ada film kita ke Jepang nih guys kali ini dengan artis Mizuki Yamamoto ya artis cantik yang satu ini ternyata sudah punya film-film yang harus kalian tonton guys ada film action ada juga film drama so apa aja itu film terbaiknya sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like comment subscribe supaya kalian enggak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya follow juga Instagram nonton titik film titik yuk karena disini kalian akan mendapat banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film ada info film terbaru film terbaik foto-foto artis cantik dan hal serulanya tentang dunia film film pertama dari Mizuki Yamamoto Adan The Fable tahun 2019 film ini bercerita mengenai seorang pria yang sedari kecil sudah dilatih menjadi pembunuh bayaran nih guys Ia pun selalu sukses dalam tugasnya hingga kemudian ia mendapatkan waktu berlibur nih tapi ternyata ia yang berusaha menjadi orang normal ini tidak bisa berlibur secara mudah guys banyak halangan-halangan yang harus ia hadapi ini dia The Fable tahun 2019 dan film kedua yang menjadikan Mizuki Yamamoto menjadi pemberan utama nih guys ada Peach Girl tahun 2017 bagi kalian penggemar Mizuki Yamamoto pasti setuju banget nih bahwa film ini salah satu film terbaik dari Mizuki nih guys dengan memancarkan kecantikannya film ini bercerita mengenai seorang wanita siswa sekolah menengatas guys dimana ia jatuh cinta terhadap seorang pria yang jadi idola di kelasnya tapi kemudian ada pria lain yang juga jatuh cinta terhadap si wanita ini guys terlibatlah dia dalam cinta sekidiga dan pria mana yang akan ia pilih next ada film superhero nih guys yang diperanin oleh artis-artis ternama Jepang salah satunya adalah Mizuki Yamamoto berjudul Juicy tahun 2014 film ini seperti layaknya Power Rangers ya guys tapi diperanin oleh para wanita-wanita dan bagi kalian para penggemar superhero terutama para aktris-aktris Jepang kebangetan kalau kalian gak pernah nonton film Juicy yang satu ini guys next ada film horror Sadako VS Kayako tahun 2006 ya bayangin aja film The Ring ketemu dengan film Ju-On dan dijadikan satu nih guys bercerita mengenai seorang wanita bersama dengan kawannya dimana ia mengalami kutukan Sadako dan kemudian ada wanita lain yang ternyata mengalami kutukan dari Kayako nih guys dari film Ju-On yang membuat berbeda adalah bagaimana apabila kedua hantu tersebut bertemu ya film ini seperti merealisasikan keinginan para penonton nih guys atau khayalan penonton ya mengenai pertemunya dua hantu ternama dari Jepang tersebut kembali film romantis nih guys yang dibintangi Mitsuki Yamamoto yaitu I Can Meet You Three More Times tahun 2020 bercerita mengenai seorang sutradara wanita dimana ia tidak bisa menemukan pasangan karena sibuknya bekerja hingga kemudian ia mempunyai proyek bersama seorang koki ternama nih guys koki tersebut juga mempunyai seorang asisten nah si wanita ini kemudian dekat dengan si asisten tersebut dan saling suka guys tapi masalahnya si koki juga ternyata menyukai sang sutradara wanita ini pilihan jatuh kepada sang asisten tapi ternyata ada alasan yang membuat hubungan mereka tidak bisa lancar berikutnya adalah The Curious Imating tahun 2012 film ini termasuk salah satu yang bagus nih guys yang harus kalian nonton dari film-filmnya Mitsuki Yamamoto film ini menyoroti mengenai hilangnya seorang pria yang merupakan atlet volleyball nih guys di sekolahnya dan hilangnya pria tersebut membuat beberapa hal di sekolahnya ini terdampak ya ini dia The Curious Imating tahun 2012 cantik ya guys ya Mitsuki Yamamoto next adalah Last Winter We Park tahun 2018 film ini cocok bagi kalian yang suka dengan film detektif ataupun film misteri guys diceritakan mengenai seorang pria yang merupakan seorang penulis kisah detektif dia mempunyai tunangan nih guys yaitu yang diperanin Mitsuki Yamamoto ia kemudian mulai menyelidiki sebuah kasus mengenai kematian seorang wanita muda dimana tersangkanya adalah seorang fotografer next ada Next Taigrop tahun 2016 film ini cocok bagi kalian yang suka dengan film-film horror Black Butler tapi tidak ada hantunya nih guys diceritakan mengenai seorang wanita yang terobsesi ingin melihat seseorang meninggal ataupun ingin melihat mayat nih guys hingga kemudian ia menjadi sukarelawan di sebuah tempat dan bertemu dengan seorang wanita yang sedang mengalami depresi ini dia Next Taigrop tahun 2016 yang juga menampilkan Tsubasa Honda artis santit lainnya kemudian ada Black Butler tahun 2014 disini Mitsuki Yamamoto tampil begitu keren nih guys dengan memegang senjata senjatanya pistol ya maksud saya film ini menceritakan mengenai seseorang yang ingin membalas sendam atas kematian orang tuanya nih guys ya film ini cocok banget nih bagi kalian yang suka dengan film-film action dari Jepang guys karena film ini dibawakan dengan rasa yang berbeda dengan suasana yang berbeda ini dia Black Butler tahun 2014 berikutnya ada Tokyo PR Woman tahun 2015 bercerita mengenai perjuangan seorang wanita nih guys yang bekerja dalam sebuah perusahaan dan bertemu dengan seorang bos pria nih dan di film ini Mitsuki Yamamoto berperan sebagai pemeran utama lagi guys film ini menceritakan mengenai perjuangan seorang wanita nih guys yang juga diselingi oleh komedi-komedi ringan ini dia Tokyo PR Woman tahun 2015 and the last one film terbaik dari Mitsuki Yamamoto ada I Am Among tahun 2015 bercerita mengenai seorang pria yang kehilangan kakeknya dan kemudian ia memuluskan untuk menjadi seorang biksu nih guys tapi ternyata menjadi seorang biksu tidak semudah yang ia kira banyak perjuangan yang harus ia hadapi nih guys seperti mendapatkan kepercayaan dari orang-orang sekitar ini dia I Am Among tahun 2015 yang kembali menampilkan kecantikan dari Mitsuki Yamamoto oke itu dia guys film-film terbaik dari Mitsuki Yamamoto yang bisa kalian tonton thank you banget udah nonton video ini dan sampai jumpa di video saya yang lain bye bye